Kecelakaan kembali terjadi di ruas panturan Nontol Subang, Jawa Barat pada minggu. Diduga menghindari emak-emak bersebeda di jalan raya, sebuah truk pengangkut tanah menabrak sebuah truk kontainer bermuatan besi beton dari arah berlawanan. Akibat kerasa beturan badan kendaraan bagian depan, kedua truk sama-sama menutupi jalan. Mengarah dari arah utara atau pamanutan, penuju ke arah selatan, kendaraan tersebut membawa besi beton yang akan digunakan ke kolonik pembangunan jalan gol. Pada saat melaju dari arah utara ke selatan, kemudian ada kendaraan yang berlawanan dari arah selatan ke utara membawa tanah arugan. Diduga kendaraan tersebut menghindari ibu-ibu yang membawa sepeda menurut keterangan pengemudinya. Kemudian tidak tertahan oleh dan menabrak mobil pusoh yang berlawanan arah. Petugas lantas unit laka lantas pamanukan mendatangkan satu kendaraan direct untuk evakuasi. Proses evakuasi pun memakan waktu hingga dua jam, lantaran terkendala muatan truk. Kedua kendaraan kini diamankan di polsek pamanukan, dan kasus kecelakaan tersebut dalam penanganan unit laka lantas pamanukan. Tim Liputan CNN Indonesia